Saham selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tapi kebanyakan dari kalian mengalami kerugian di pasar modal. Apa yang terjadi? Saya yakin kalau kalian tahu bahwa membeli saham merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kekayaan. Tapi kebanyakan orang takut untuk berinvestasi di saham, karena ketakutan akan kehilangan uang. Banyak sekali cerita tentang kerugian berinvestasi di pasar modal, dan banyak sekali artikel tentang hal ini. Kalian pasti bingung kenapa sih bisa banyak yang kehilangan uang di saham atau pasar modal, tapi harga saham terus naik. Logikanya kalau saham naik, maka otomatis kebanyakan investor pasti untung. Betul dong? Kalau misalnya kalian beli saham Apple, lalu saham Apple itu naik, para investor pasti untung. Dan terbukti grafik 20 tahun belakangan ini, saham Apple terus mengalami kenaikan. Lalu kenapa sih investor bisa mengalami kerugian? Sebelum video ini dimulai, teman-teman, I will like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silahkan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Kita lihat harga naik turun, akan tetapi kalau ditarik selama 30 tahun, harga saham terus mengalami kenaikan. Ada beberapa alasan kenapa kebanyakan pemula mengalami kerugian di pasar modal, dan kesalahan yang umum yang harus kalian hindari. Sebelum saya membahas lebih detail, berikan like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Alasan pertama, dan ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula di pasar modal, adalah mereka melakukan trading, bukan investing. Ada cara untuk mendapatkan keuntungan dari segi investor dan secara trader. Tapi banyak sekali dari kalian yang berpikir kalau kalian melakukan investing, padahal mereka sedang melakukan trading. Seorang investor adalah sesorang yang membeli saham dan memegang saham tersebut, setidaknya 1 tahun. Seorang trader adalah sesorang yang membeli saham dan menjualnya kurang atau lebih cepat daripada 1 tahun. Semakin lama kamu memegang investasi tersebut, semakin tinggi pula kesempatan untuk mendapatkan keuntungannya tinggi. Dalam jangka panjang, ekonomi US selalu mengalami kenaikan. Tentu saja, ada sedikit naik dan turun. Namun selalu naik dalam jangka waktu yang panjang, di mana ini membantu kenaikan saham juga. Inilah alasan kenapa saya merekomendasi kalian untuk berinvestasi saham-saham di US. Jadi jika goal atau tujuan kalian adalah saham naik dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, maka kalian melakukan trading, bukan investing. Alasan yang kedua adalah mengerti mengolah berita. Salah satu contoh adalah katakanlah media mengatakan bahwa stock market crashing. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makna dibalik pernyataan tersebut adalah harga saham sangatlah murah karena investor sedang panik. Dan mereka menjual saham dengan harga yang diskon. Dan jika kamu percaya dengan ekonomi US dan memegang saham dengan long term, ini adalah kesempatan yang bagus untuk membeli. Jadi ini adalah alasan kenapa kalian harus bisa mengolah suatu berita. Menemukan apa arti sebenarnya dibalik pernyataan di sebuah media. Jadi sejujurnya, kalian tidak perlu terlalu fokus kepada media. Karena kalian memegang saham itu long term. Harga naik atau turun tidak ada artinya karena kalian memegang dalam nyangka waktu yang panjang. Alasan yang ketiga adalah investasi dengan cara yang tepat. Semua investasi tentu mempunyai resiko. Tidak ada garansi bahwa kalian akan mendapatkan keuntungan. Tentu saja kalian harus melakukan due diligence atau research kalian juga. Itulah sebabnya saya selalu merekomendasi investasi daripada saham-saham blue chip seperti Google, Apple, Tesla, Amazon, dan lainnya. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual. Sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading. Tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Kesalahan terakhir yang paling sering dilakukan oleh pemula adalah pastikan goal anda sejajar dengan investasi anda. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan uang di pasar modal. Tapi bagaimana strategi yang kalian punya? Atau seberapa cepat anda menjual ketika mendapatkan keuntungan? Jika kalian investasi di sebuah perusahaan seperti Apple, di mana keuntungannya bisa 30%, 40%, 50% apa yang anda akan lakukan. Jika saham yang kamu investasikan membayarkan kamu dividen, apakah kamu investasi kembali dividen yang kamu dapat? Atau kamu menggunakan dividen yang kamu dapat untuk membeli kebutuhanmu, seperti baju atau mobil. Kamu mesti memastikan apa goal kamu atau tujuan kamu. Dan kamu juga mesti memastikan goal kamu searah dengan investasimu. Jika goal kamu adalah passive income, kamu investasikan investasimu di saham yang membagikan dividen paying stock. Jika kalian tidak membutuhkan passive income saat ini, perusahaan seperti blue chip lebih stabil dan bisa memberikan kalian return yang bagus untuk jangka panjang. Itu saja video kali ini. Bagi kalian yang bermula, Itoro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya. Tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di Itoro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di Itoro. Dan juga subscribe channel khusus trading di Trading Before 30, channel di mana kalian para pemula untuk melakukan trading atau investasi di usia muda. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Itoro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Itoro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu membeli apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Itoro. Itoro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih Itoro. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di Itoro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari. Tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikir bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade? Dimana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau $700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik, bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan walaupun bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3.000.000 jika kalian deposit di bulan ini.